Halo selamat pagi kali ini kita di lahan porang yang sudah ditanam porang kita akan ini lahannya hampir setengah hektare ditanam porang dan kita nanti ketemu dengan petaninya kita ngobrol-ngobrol dengan petaninya kenapa memilih porang ini lahannya demikian hampir setengah hektare ini sudah sebagian ketanam ini ini ketemu dengan petaninya selamat pagi mas selamat pagi mas namanya Sintan mas nama saya Sahal usia 21 tahun anak muda ternyata masih mahasiswa yang mau wisuda kuliah dimana mas saya kuliah di Institut Pertanian Bogor IPB jurusannya apa mas jurusannya teknologi perikanan budidaya ini sudah nanam hampir setengah hektare mas ya ya sudah setengah hektare lebih 200 meter persegi oh kenapa ini teman-teman biar tau mas kenapa kok milih porang mas mau nanam porang kenapa mas saya menanam porang yang pertama berorientasi sebagai salah satu investasi jangka menengah karena porang ini memiliki keunggulan yaitu relatif mudah untuk ditanam dibanding jenis komoditas yang lain kemudian memiliki harga atau petani itu punya penawaran harga yang lebih tinggi nah kemudian porang ini walaupun tidak kita tanam tidak kita panen pada waktu itu juga artinya kita bisa menunda panen itu sampai kita membutuhkan harga tinggi gitu ya harga tinggi gitu jadi gak perlu khawatir porang itu walaupun sudah siap panen itu busuk di dalam tanah jadi keunggulannya disitu dapat informasi porang dari mana sebenarnya mas berbagai sumber sih saya awal mengenal porang dari kuliah umum yang disampaikan di IPB kemudian saya mencari jurnal-jurnalnya di internet dan akhirnya saya bertemu dengan salah satu penyuluh kehutanan mas Karis ini oke 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 itu kenapa jurusannya perikanan mas ya kok malah saya melihat potensi yang di sekitar daerah saya saja yang bisa dikembangkan yang mana itu yang kita kerjakan atau kita lakukan karena di ngasem ini potensinya adalah pertanian menurut saya jadi saya kembangkan ini gitu menurut saya kuliah di pertanian jurusan perikanan peternakan atau apapun itu yang penting adalah pola pikir kita untuk memanfaatkan komoditas yang potensi di daerah tersebut tidak harus harus perikanan gitu ya mas ya tidak harus peternakan yang penting masih dalam rumpun pertanian secara umum oh gitu termasuk tanam porang ini kan masih dalam rumpun pertanian di ngasem baru jenengan mas yang nanam porang menurut informasi yang saya dapatkan ada satu orang lagi tapi hasilnya bukan orang ngasem tapi dia punya tanah di ngasem di daerah dekat ragung lampitan sana itu ada luas mas sana mas kayaknya sama sih luasnya setengah hektaran ya dibawah tegangan sengon dibawah tegangan sengon sebenarnya kenapa memilih porang itu gara-gara bisa di dibawah tegakan itu G atau gimana nek jenengan porang itu bisa bisa ditanam bersama dengan tumbuhan yang lain misalkan kalau kita punya tanah tanaman aslinya adalah durian nanti di sela-sela durian tersebut kita bisa tanami porang atau kita punya tanah yang isinya sengon di sela-sela pohon sengon kita bisa tanami porang jadi kita bisa menambah nilai dari lahan tersebut jadi tidak cuma sengon saja jadi bisa ditanami sengon kan umurnya 6 tahun tapi kalau porang kan bisa 1 tahun bisa panen katak 2 tahun panen umbi dan katak kayak gitu gitu ini dapatnya dari kuliah dari pertanian dari perikanan malahan ya dari pertama kali apa jenengan yakin dengan komoditas ini mas? saya yakin kedepannya komoditas ini masih masih berpotensi karena menurut data dari kementerian pertanian ekspor porang Indonesia itu baru mencukupi 10% dari kebutuhan pasar jadi masih ada 90% lagi uang yang bisa kita isi jadi nggak nggak ragu ya untuk penjualan selama ini jenengan kalau di Cepara itu sudah tahu pengepulnya atau gimana mas? nanti kalau pengepul kita bisa cari sambil lalu lah mungkin kita bisa mendapatkan pengepul di luar daerah atau mungkin di Cepara sendiri kita bisa kolektif bersama-sama nanti kita seiring berjalannya waktu nanti kita bisa cari itu yang penting sekarang dikembangkan dulu dijalankan dulu dimaksimalkan di perawatan dan lain-lain sehingga bisa menghasilkan biomasa yang atau hasil panen yang bagus gitu oh gitu siap ini anak muda baru menanam porang mengukir mimpi dari porang moga aja berhasil Mas Sahal ya terima kasih semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa intinya sukses di budidaya porang ya terima kasih Mas Sahal ya